bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar teman-teman semua saudara-saudara semua semoga kalian selalu sehat-sehat oh iya berjumpa kembali dengan channel Baim Bin Lasto untuk video kali ini saya akan berbagi atau membuat tutorial membuat lampu lentera yang unik dari kaleng bekas ya dengan bahan-bahannya kaleng bekas satu dan ini kaleng bekas yang satunya yang sudah saya potong karena motong kan semuanya bisa jadi nanti saya potong duluan agar videonya tidak terlalu lama dan ini tadi saya juga nemu kaleng bekas ini nanti buat nanti sumbunya ya dan ini gunting untuk memotong dan ini obengnya nanti untuk melobangi ya oke langsung mari kita eksekusi pertama kita ukur tingginya bagian bawah ini kita bikin sama ya bikin sama dan bagian atasnya juga kita bikin sama ya ini ada pisau yang buat menonton setelah sama kita nanti akan potong segini sampai dengan batas yang merahnya jadi biar nanti sama kanan kirinya ke belah tengahnya sama ini sudah ada garis merah garis merah jadi buat sama nanti kanan kirinya oke kita potong sekarang ya teman-teman oh ya hati-hati motong ya nanti takut nanti kena tangannya kita garis ini garis dulu dengan pisau yang baru kita gunting oke nah sekarang sudah garis kita lubangin sedikit untuk kita masukkan gunting ya setelah itu kita masukkan gunting untuk memotongnya pelan-pelan ya takut nanti kena tangannya kita potong pelan-pelan sampai merata jangan sampai ke latangan kita potong jangan sampai nanti ke latangan lihat ya ya setelah potong ini potong hingga setelahnya kita potong nah setelah potong jadi begini kan lihatlah sudah tidak cakep tidak cakep dan tinggal kita ratakan yang mana pun terata ratakan setelah ini ada lebihan sengaja kita potong nah kita tekuk biar nanti tidak tajam nah kita tekuk begini lihat teman-teman biar nanti tidak tajam kita tekuk kita sama dengan gini nah setelah tetap nah ada kelihatan ya ada kelihatan takat sudah kelihatan mening mening bening nah ini yang satu tadi buat nah kita masukkan masukkan ke dalam jadi nanti posisinya begini ya nah kita posisi nanti begini nah ke dalam posisinya tapi sebelum kita masukkan kita akan lubangi dulu di tengah-tengah sini ya nanti buat sumbu nah di tengah-tengah sini kita lubang ya kita lubang ini tengah teman-teman ya teman-teman lubangnya ini agak keras jadi harus pelan-pelan setelah ada lubang kecil baru kita pakai obeng yang lebih besar ini kita lebarkan seukuran dengan nah ini sumbu yang tadi ya yang nanti buat sumbunya kita paskan kurang sedikit kita lebarkan dengan gunting pelan-pelan biar nanti bulatannya rata nah kira-kira ada rata sekarang kita coba masukkan dengan sumbunya sudah setelah ini sudah kelihatan lubangnya di tengah ya teman-teman ya nanti ininya kita masukkan terserah yang mana yang di bawah dan bebas ya untuk tempat sumbunya boleh dari apa bekas potongan kaleng kita ini potongan ini kita bikin sumbu juga bisa dan ini juga bisa ya nanti untuk sumbunya bebas nah nah nanti nah nanti sudah sudah jadi kelihatan seperti ini ya sumbunya pas di tengah nah ini ini lubang dari bawahnya nanti buat kita memasukkan kapas sebagai sumbunya ini sudah begini nah setelah ini kita masukkan kapasnya ya kebetulan ini sudah tapi nah kapasnya segini cukup sepertinya kalau kebanyakan boleh kita kurangin kapas kita gulung-gulung gulung-gulung kita masukkan ke dalam lubangnya sini ya teman-teman ya ke dalam lubangnya yang di masukinnya bebas dari bawah juga bisa dari atas juga bisa yang penting nanti apa sumbunya sampai di bawah nah ini saya masukkan dari atas kita tarik biar lebih gampang ya sudah kelihatan ya nanti sumbunya seperti ini bawahnya sini sudah cukup sampai dasar yang tadi ya oke untuk sumbunya sudah selesai sekarang mari kita coba masukkan diterapkan di tempat lenteranya ya jadi masukkan begini teman-teman ya masuk agak tekan ke sana karena sonornya gede-gedorong begini ya setelah dimasukin nah ini posisinya posisinya jadi ini kita tekan jadi biar sama ya nah ini dari dalam nah tapi kan tadi kita belum isi bahan bakarnya jadi sekarang kita buka kembali gampang bukanya tinggal tekan lagi kita buka kita isi dengan bahan bakar oh iya untuk video ini saya menggunakan sepirtus ya teman-teman ya kita isi secukupnya aja nah kira-kira cukup semua penuh kita isi nah sekarang kita masukkan cara memasukkan tergampang tinggal tekan yang sebelah sini dahulu nah miring sebelah sonor kita tekan pelan-pelan ya takut kena tangan ya sudah semua ya ya sudah jadi sekarang mari kita coba ya kita coba untuk menyalakan tenteranya bisa atau enggak ya ini ya teman-teman sudah kita nyala nyala biarkan nyala nya agak biru karena spiritus ya ini ya jadi renteranya sudah jadi taruh kelihatan ini pegangannya jadi kita bisa naikin kita pegang renteranya dan bisa kita sangkutkan ya ya mudah-mudahan bermanfaat ya cukup sekian terima kasih mohon dikukannya untuk perkembangan channel Baim bin Lasso jika ada masukan kritik atau saran silahkan di coret-coret kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat dikukannya Terima kasih telah menonton